Baru ketahuan ternyata pas menikah, yang si lakinya ada hutang. Hmm. Masalahnya secara hukum kalau misal si laki itu hutang begitu menikah, hutangnya jadi minggu kedua. Iya. Selamat. Tiba-tiba ngomong ke saya dan bilang, Sorry El, I cannot go through this wedding. Ternyata saya pikir ulang, saya enggak, saya enggak bisa. Saya mengasihi kamu, but I don't love you that much. Pastikan kalian berdua itu punya ekspektasi yang jelas. Iya. Pastikan kalian punya pengertian. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan hari ini bersama dengan saya Hosea Claudio, kita akan ngobrol dan masih dengan topik tentang dating dan langsung aja narasumber kita pemrakarsa ngegas tapi sayang. Oke. Pastor El. Oke, kita lanjut lagi nih Pastor, dengan apa yang sudah kita bahas di episode yang lalu tentang dating. kita kemarin kalau gak salah terlahir di hard and deep conversation gitu kan ya. Jadi mungkin sedikit kita ulang lagi. Jadi kalau misalnya kita mau menikah, kita harus make sure bahwa kita harus berani masuk ke dalam hard conversation. Kamu harus tahu persis ini orang seperti apa. Persis. Kemarin saya belum sempat ngomong kemarin. Ada nih ya, dua orang sok-sokan mau menikah kan di counseling kabur dan sebagainya. Baru ketahuan ternyata pas menikah yang si lakinya ada hutang. Masalahnya ada secara hukum kalau misal si laki itu hutang begitu menikah, hutangnya jadi minggu kedua. Iya. Selamat. Iya, 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 iya. Ya itu. Jadi jangan nikahin kucing dan mengkarung istilahnya gitu. Pastikan kamu tahu, kamu tahu persis ini orang mau dimana yang kamu nikahin. Jangan mikir ini jodoh saya, ini jodoh saya. Gini saya buka aja, sampai tujuh jam sebelum saya menikah waktu itu, saya tidak yakin pacar saya itu akan jodoh dari Tuhan. Wow. Kenapa? Karena tujuh jam sebelum pernikahan, anything can happen. Iya. Bisa gak tiba-tiba ngomong ke saya dan bilang, sorry El, I cannot go through this wedding. Ternyata saya pikir ulang, saya enggak, saya gak bisa. Saya mengasihi kamu, but I don't love you that much. I still value my freedom. Bisa gak? Bisa. Makanya saya masih belum bilang gitu. Begitu tangan hamba Tuhan udah berkatin saya, udah tukar cincin, sudah tanda tangan, catatan sipil beres, baru saya bilang, ah jodohku. Ini jodoh saya yang saya pilih. Iya, iya, iya. Tapi sebelum legal surga bumi, no, gak ada kata jodoh-jodohan. Gak usah gede pale. Jangan seradak surduk, ntar maunya tulang rusuk dapetnya tulang babi kan, malas juga kan. Oke, mau nanya gak nih, kalo lu sendiri percayanya tuh kayak, ada beberapa orang yang kan yang percaya bahwa jodoh itu kayak bener-bener full dari Tuhan. Kayak, tiba-tiba kalau ketemu nih, ini dari Tuhan gitu. Tapi, ada juga yang pengajaran yang mengajarkan ya bahwa jodoh itu ya Tuhan kasih kebebasan kita. Gimana menurut lu? Dua-duanya tuh salah. Dua-duanya salah? Kenapa? Karena itu bukan konsep Tuhan di Alkitab gak kayak gitu. Oke. Kita seakan-nya cuma ada dua pilihan, seakan jodoh dari Tuhan sama sekali atau jodoh kita yang pilih. Iya. Tuhan tuh itu gini, yang pertama itu konsep, itu adalah konsep dewa-dewa romawi jaman dulu. Bahwa si apa namanya, Tuhan, Tuhan, Dewa itu Tuhan begitu berkuasa sampai para umatnya cuma bisa keminter ketakutan dihadapan dia gitu. Gitu, it's not biblical. Yang kedua, ada juga konsep yang kayak jaman sekarang kayak, gue yang pilih gimana pun. Siapapun yang gue dapet ya itu pilihan gue, Tuhan gak punya tenaga sama sekali. Dua-duanya gak ada. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang berdaulat tapi kita yang pilih. Ide nya adalah gini, pola di perjanjian lama jelas. Dia bilang gini, bahwa yang ide untuk bikin pernikahan itu Tuhan. Iya betul. Bukan manusia. Yang ide bikin pernikahan Tuhan. Yang mempersiapkan orang-orang itu Tuhan. Hawa ditaruh dihadapan Adam. Tapi yang nembak siapa? Adam. Adam. Iya, iya, iya. Jadi di dalam kedaulatannya Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan kasih boundaries. Dia sudah berdaulat bahwa kamu terserah, ibaratnya gini, kamu terserah mau pilih modal mana? Yang penting satu, imannya sama, kelaminnya beda. Udah itu kedaulatan Tuhan cuma itu doang. Selama di lingkungan itu lu terserah mau pilih siapa, mau pilih lebih tua 5 tahun, mau pilih nenek-nenek. Terserah lu mau pilih siapa. Tapi tanggung jawab ya. Tapi tanggung jawab pilihan lu. Itulah, Tuhan itu di Alkitab semua isunya adalah partnership. Nggak pernah Tuhan kerja sendiri tanpa ada partnernya dia. Nggak pernah. Nah, makanya konsep-konsep asing yang bukan Biblika itu harus dibuang. Iya, 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 iya. Oke, wow. Nah, tadi ya soal ngomong sedikit tentang heart conversation lagi. Kalau misalnya sudah mau menikah nih, atau bahkan mungkin baru-baru awal pacaran itu kita udah boleh langsung terbuka nggak sih? Misalnya tadi soal virgin. Wah, gue udah nggak ingin nih. Atau mungkin si cowok pernah melakukan hubungan seks dengan mantan-mantannya gitu. Itu perlu langsung dibuka apa? Nanti tunggu mau counseling baru cerita atau gimana? Keduanya ada resiko. Tapi kalau di saya, di saya nih ya, setelah melihat, mempelajari kasus-kasus negeri Wakanda ini. I really recommend untuk terbuka di depan. Di depan. I really recommend. Kalaupun masih sebelum pacaran belum terbuka, pas pacaran awal-awal terbuka nggak apa-apa. Resikonya memang tinggi. Betul, saya nggak bilang resikonya nggak ada. Tapi kalau ditunda-tunda, itu bisa lebih parah. Contoh, tunda-tunda udah 2 tahun baru ngomong. 2 tahun lalu kamu kenapa nggak ngomong? Bisa di sana kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus pas ditunda, pas menikah baru ketahuan. Ternyata nggak perawan. Kenapa sebelum menikah kamu nggak kasih tau saya? Wah itu buruk. Mendingan dari awal. Kalau saya tips ya, saya akan ngomong sama perempuan begini. Perempuan, ini usul saya kalau mau ngomong sama laki nih ya. Iya, iya. Gini caranya, gini. Saya sudah, memang saya pernah ada masa lalu. Saya sudah pernah, saya nggak perawan. Saya pernah ada masa lalu. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan Tuhan mengajarkan ke saya bahwa saya lebih daripada perawan saya. Dan saya tahu ada laki-laki yang menghargai saya. Dan saya tahu bahwa yang saya cari bukanlah laki-laki yang cuma bikin perawan doang. Tapi laki-laki yang melihat siapa diri saya dari atas sampai bawah. Karena saya tahu di dalam pernikahan, keperawanan itu the least of our worries. Karena masih banyak harus di worry-in. Iya. Yang saya cari ada pria yang dewasa yang seperti itu. Kalau kamu misalnya nggak suka, misalnya seperti itu. Kamu menganggap saya, misalnya. Ya terserah kamu. Kalau kamu nggak suka sama saya, it's fine. Iya. Saya usul saya perempuan seperti itu. You have to stand your ground. Kamu harus stand your ground perempuan. Laki juga jangan terlalu sempit mikirnya. Selaput darah, selaput darah, selaput darah. Oke. Nomor satu, selaput darah bisa dioperasi? Bisa, betul. Sekarang zamannya udah teknologi gitu. Kedua, ya masih diurusin tuh banyak. Satu, urusan tagihan. Keuangan tuh kamu belum nyampe tuh. Masa udah berantai selaput darah? Nggak gitu. Ketiga, penghasilan kalian berdua ini hidupnya mau dimana? Mau tinggal dimana? Apartemen sama apa? Kalau kalian menikah, pemerintahan kalian seperti apa? Mau laki perempuan partnership atau laki yang memberintah perempuan cuma nurut? Itu kan, itu harus diobrolin. Masih banyak harus diobrolin, Mali. Jadi saya berharap podcast ini bikin para makhluk-makhluk gaib ini lebih dewasa dan nggak bodoh-bodoh banget. Karena kebodohan, gini, kebodohan definisi Alkitab itu bukan kurang akademis atau kurang ranking. Kemudian bicara hati yang bebal, nggak suka belajar, nggak suka merasa diri tahu. Jadi orang merasa diri tahu goodbye untuk pernikahan-pernikahan dari awal. Kamu harus belajar open. Baru harus belajar mikir. Karena otak itu Tuhan taruh di kepalamu untuk dipakai. Bukan untuk jadi pajangan. Oke, oke, oke. Jadi intinya kita harus ya terbuka lah ya dengan semua apa yang ada. Gini, kalau perempuan, kalau kamu ternyata, karena yang paling berat di sini perempuan. Betul sih. Di Indonesia. Saya cuma menghibur para perempuan, bilang gini. Ladies, kalau ternyata memang dia nggak menghargai kamu. Ternyata dia memilih untuk pergi dari kamu setelah kamu terbuka. Kamu mendingan kamu harus menghibur diri kamu dengan baik. Kenapa? Karena kamu layak untuk hidup bersama laki-laki yang bisa menghargai kamu nggak cuma selaput darah kamu. Ya, that's right. Menghargai kamu siapa diri kamu. Karena dalam pernikahan, who we are is more important than your human. Selaput darahmu. Siapa dirimu. Karena gini, kalau kamu bikin nasi goreng yang benar, harus ada campuran dari nasi yang benar, dan juga telurnya harus benar. Dua-duanya harus kondisi yang baik. Kalau misalnya satu kondisinya buruk, misalnya nasinya bagus tapi telurnya busuk, yang busuk akan overpower yang nasi. Dan kalau misalnya kamu ada orang-orang dalam keadaan gitu, pas datang dipernikahan, pas diaduk kan jadi nasi goreng nggak bisa dipisahin. Akhirnya kamu kena busuk, kamu kena toxicnya. Jadi memang pastikan kamu berdua itu punya ekspektasi yang jelas. Pastikan kamu berdua punya pengertian yang jelas. Dan kamu udah harus berpikir misalnya, yang para laki misalnya pas denger itu kamu harus renungin di hati kamu sebulan-dua bulan. Kalau kamu belum bisa terima, kamu ngomong jujur. Saya ini pengaman baru bagi saya. Saya nggak tahu bisa terima apa nggak. Tapi boleh nggak saya belajar. Saya tahu. Nah dari awal laki-laki juga harus ngomong bahwa misalnya saya diajarin. Dan saya harus mengerti bahwa kamu lebih daripada selaput darah kamu. Iya. Tapi memang mungkin saya orang timur mohon maaf saya masih butuh banyak belajar. Boleh nggak kita jalan sambil saya kenalan lebih dalam diri kamu. Dan idenya adalah saya berdoa supaya saya jatuh cinta sama siapa dirimu bukan selaput darahmu. Iya. Gitu. Ah. Oke nah ini ngomong-ngomong soal hard conversation lagi nih bro. Kalau nggak salah ya di dalam apa yang lu pernah tulis juga di Instagram itu adalah Juga kita perlu ngomong soal ekspektasi seksual. Ada beberapa teman-teman cowok ya yang gue tanya gitu. Berkata bahwa ternyata The reality seksual life itu Nggak kayak film bokip yang gue tonton. Memang. Memang nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Contoh. Contoh nih ya. Mana ada sih laki yang sadar Mana ada sih laki yang tahu Buat ternyata gara seksual pas mereka bisa turun. Gara-gara tagihan. Betul. Bisa. Mana laki nggak pernah nyadar. Taunya kayak wocap doang kan. Bisa setiap hari. Bahkan ada beberapa penelitian. Ini nggak bisa dipukul rata tapi ada. Bahwa laki-laki begitu menikah gara seksualnya turun. Karena banyak harus diurus. Perempuan karena udah legal gara seksualnya naik. Ada loh yang kayak gitu loh. Jadi perempuan lebih liar. Ada. Bahkan ada perempuan-perempuan yang kayak Jadi kayak ekspektasinya tinggi begitu. Pertamakan malam pertama kok cuma gini doang. Iya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Iya. Nah itu kalo saya rasa ekspektasi seksual itu hamba Tuhan juga harus turun tangan. Betul sih. Untuk membantu bahwa hamba Tuhan mungkin juga ada hamba Tuhan harus terbuka. Bahwa gini ekspektasi seksual ini kan tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin kamu bisa ngerasa. Apa namanya mungkin kamu bisa ngerasa bahwa kamu gini gitu. Dan impiannya ada banyak. Tapi percayalah tagihan bisa membunuh gairah. Terus stres membunuh gairah. Utang bisa. Terus belum kalo lagi. Nah kenyataannya kan seksual aktif itu kan. Itu sebenernya kan kayak ada proses ya kan. Pertama kamu perlakukan istrimu dengan baik dulu dan sebagai. Kadang ada juga nih. Kadang laki kan sebenernya laki kan cuma pengen saat-saat terus keluar gitu. Perempuan kan maunya proses gitu. Nah itu ribet banget disitu. Nah banyak laki-laki akhirnya cinta sama istrinya tapi males. Jalan proses itu akhirnya main sendiri. Masturbasi sendiri. Ada yang kayak gitu. Iya. Nah saya harap ini membuka pemikiran para laki. Iya. Iya. Ini nih jarang dibahas nih. Saya kalo ngomong sesok bisa itu panjang lagi. Tapi kenyataan emang begitu. Iya. Jadi kalo ngeliat ada pernikahan happy tapi kalian hubungan seks berapa kali? Akhir-akhirnya cuma 3 bulan. 3 bulan 3 kali. Atau pas saya liat kondisinya belum tentu itu gak sehat loh. Bisa aja kardodolinya main lagi stress. Iya. Apalagi pas ada anak. Belum kalo misalnya nih laki. Misalnya pada waktu istrinya bersalin secara normal ngeliat prosesnya. Laki tuh bisa trauma. Saya tau saya punya temen. Sorry. Penisnya. Alat vital ya. Gak bisa berdiri sama istrinya setahun lebih. Karena trauma ngeliat istrinya pada waktu lahiran. Bahwa jadi ini yang saya lakukan sama dia. Itu dia antara nyesel, takut, seneng ada anak tapi kayak. I don't want to hurt my wife anymore. It's too much blood. Bisa lah kayak gitu. Bisa. Model apa aja ada sekarang. Jadi gak seperti yang dibayangkan. Bokep itu inget ada kata film depannya. Nipu ya. Nipu. Wah. Lu bodoh lah kalo nonton bokep lah. Kamu bodoh dan kurang pengalaman kalo kamu berpikir bahwa seksual aktif dalam pernikahan tuh seperti bokep. Iya, 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 iya. Jadi intinya kalo pun masih pacaran itu sejauh mana kita bisa bicarakan. Yang penting ngobrol di tempat yang gini. Pertama seksual aktif itu kan memang serius banget untuk ngobrolannya. Jadi pastikan kamu ada tempat yang tidak mengundang birahi kamu. Harus yang rame. Harus yang kok bisa agak rame tapi misalnya. Jadi memang dan pastikan itu kamu ngobrolin sama hal-hal yang lain. Jadi gini misalnya seks usul saya, saya menemukan bahwa pada waktu ini gak ada di Alkitab sih. Saya menemukan pada waktu kita ngobrol soal seks dan sekarang ngobrol soal hal-hal lain yang menyulitkan. Kita akan misalnya kayak ngobrol soal keuangan dan sebagainya. Keuangan harus begini kan. Iya, iya. Akhirnya pada waktu ngobrol soal seks akhirnya mikirnya jadi disini. Jadi gairahnya gak terlalu naik. Kamu udah stress sama keuangan. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Itu tips aja. Saya gak tau apakah it will work karena i haven't research it untuk semua orang. Tapi bagi saya it works. So ya itu it's just a tips and tricks. Itu, itu. Dan kalau misalnya ada hamba Tuhan yang bisa ngomong terbuka. Mungkin beliau harus ngomong. Masalah yang saya tau juga banyak hamba Tuhan pintar-pintar. Dia sebenernya tau, dia sebenernya itu mereka sebenernya bisa ngomong itu. Cuma mereka gak tau bahwa itu angle yang dibutuhkan generasi ini. Betul. Ada sisi-sisi itu. Oh jadi angle itu dibutuhkan. Yes, sama yang dibutuhkan. Tapi dan mereka kesulitan mengartikulasikan dengan angle itu. Nah ini isunya bukan cuma komunikasi tapi artikulasi. Dari komunikasi itu bagaimana menghadirkan klaritas, kejelasan. Dan angle yang tepat untuk generasi ini. Itu yang susah dan saya rasa kalau mau jujur kelebihan saya disitu. Iya. Betul, betul. Setuju kok. Iya tapi karena gini. Sebagai ya kan juga lu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gitu. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan lainnya juga. Cuma memang kadang-kadang kita cuma melihat dari bukannya salah ya kalau kita lihat dari sisi yang mungkin secara apa yang namanya ya. Ya poin-poin yang biasa dalam counseling lah ya gitu ya. Tapi memang hal-hal yang sifatnya personal kayak gini. Memang kayaknya mungkin buat hamba-hamba Tuhan yang meng-counseling itu perlu untuk di expose gitu. Kepada calon-calon ini. Memang harus di expose. Dan memang yang paling sulit adalah membantu para hamba-hamba Tuhan senior yang harusnya berhak ngomong ini untuk ke angle yang tepat. Iya betul. Itu triksnya disitu. Makanya paling enak kalau hamba Tuhan itu terbiasa melihat data, terbiasa observe itu membantu mereka. Karena gue punya teman ya cerita saudaranya dia married pas malam pertama kesakitan. Alhasil satu tahun dia gak mau disentuh sama suaminya. Nah itu pasti kelaminnya yang mengalami trauma. Dia hanya mengalami trauma. Karena apa? Gak ada pengetahuan, gak ada persiapannya. Perempuan kan harus ada lubrikasinya dulu, harus ada foreplay-nya dulu. Ngerti ya foreplay ya teman-teman. Nah ini saya kasih tau nih. Mendingan lu tau dari hamba Tuhan. Daripada lu tau dari aneh-aneh. Perempuan harus treatmentnya bener. Karena jangan lupa pada waktu malam pertama dia juga tegang. Iya bener. Apalagi kalau dua-dua gak pernah ngelakuin. Laki kan kadang kalau belum pernah ngelakuin kan kadang ngerakus gitu. Mau langsung gitu aja kan. Tapi itu harus dimengerti juga bahwa kamu harus buat perempuan tenang. Harus nyaman. Dan jangan expect terlalu tinggi bahwa malam pertama harus jadi. Belum tentu. Saya tau ada teman-teman yang dua minggu baru jebol. Iya. Ada, ada. Jadi don't put too much expectation on yourself. Dan juga jangan atur ekspektasimu gara-gara film. Itu juga problem. Iya bener. Makanya ada juga yang kejadian beberapa pasangan ya yang mereka sebelum melakukan nonton bareng gitu kan. Ternyata pas terjadi gak. Malah kan ada beberapa. Aku pernah denger ya. Ada satu pendeta gitu cerita. Akhirnya ketika suami istri itu mereka melakukan hubungan itu. Sama-sama tidak memikirkan pasangannya tapi apa yang mereka bisa lihat. Nah itu. Itu bisa jadi problem. Jadi makanya memang harus hati-hati. Tapi hanya karena hati-hati bukan berarti gak diobrolin sama sekali. Nah ini. Ngobrol tuh. Jadi gini. Jadi ya itu sulitnya disitu. Beberapa generasi langsung kan banting lurus. Udah gak usah dobrolin. Tapi perlu dobrolin cuma harus hati-hati. Itu that's the trickiest. Karena generasi kita gak alamin kan. Seks dikacau. Seks itu. Kalau buat perempuan-perempuan. Seks itu kotor. Seks itu dosa. Seks itu gak bagus. Makanya kasih buat suamimu aja. Itu kan impresinya gitu kan. Maksudnya kan kayak. Apaan sih. Jadi kita yang jelek-jelek gitu maksudnya. Things like that. Iya. Oke nah. Berikut ini bro. Bagaimana nih supaya kita gak terjerumus dalam pacaran toxic. Atau mungkin lu bisa punya satu definisi gak? Angle apa sih sebenernya. Mesti ngeliat ini pacaranku toxic apa enggak gitu. Toxic itu sebenernya panjang. Tapi kalau dari definisi saya itu gini. Gini. Kenapa kita mundur sedikit soal kenapa harus pacaran. Kenapa kita harus pacaran. Kenapa kita harus kenal. Karena setiap orang punya namanya green flag. Yellow flag dan red flag. Green flag adalah sesuatu yang kita bisa celebrate dari dia. Iya. Yang sesuatu yang baik. Yang kita suka. Yellow flag adalah sesuatu yang sebenernya gak dosa. Tetapi ini kita agak tanda tanya nih. Ini harus agak hati-hati. Kurang terbuka misalnya. Misalnya temperamennya agak masalah. Itu tuh red. Itu tuh yellow flag. Bisa diatur bisa dikondisikan tapi harus hati-hati. Kurang bisa ngomong. Ngomong suka tajam. Itu yellow flag. Nah ada juga yang namanya dosa. Itu red flag. Red flag. Itu disaat misalnya yellow flag itu udah sampe muko udah sampe apa. Nah toxic itu. Toxic relationship itu apa sih menurut saya. Toxic relationship adalah saat ada red flag disitu dan you pura-pura bodoh. Hmm. Jadi gini definisi anak Tuhan. Dan anak bukan Tuhan. Sebenernya kita semua punya red flag. Roma 3.23 mengatakan semua manusia telah berdosa. Kita semua punya potensi untuk red flag. Red flag adalah apa yang generasi ini sebut sebagai dosa. Ya. Nah tapi beda anak Tuhan dan anak hantu adalah anak hantu red flagnya dibiarin. Anak Tuhan red flagnya dilawan. Dan kuasa roh kudus. Ya. Jadi potensi jodoh tuh apa sih kalo saya ditanya potensi jodoh tuh. Yang kamu bisa celebrate green flagnya. Yang kamu bisa toleransi yellow flagnya. Dan yang dia, dia bukan kita. Dia tolak. Dia terus lawan red flagnya. Hmm. Itu. Kenapa? Karena gini toxic behavior dalam relationship itu macem-macem. Ada beda antara buat salah dan toxic. Buat kalo red flag adalah yellow flag yang terulang-ulang terus. Itu bisa. Bisa red flag ya. Bisa jadi red flag. Contoh marah maki. Kalo cuman baru sekali itu orang bisa salah. Sleep of the tongue mungkin. Iya. Mungkin terlalu stress. Aku ada baru ulang-ulang itu red flag. Hmm. Tidak ada satu orang pun berhak untuk dimaki-maki verbal. Itu masuk kategori verbal abuse. Verbal abuse iya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalo saya bisa bilang adalah. Apa itu red flag? Ya mungkin beberapa yellow flag yang diulang-ulang. Yellow flag yang diulang-ulang. Careful with all those things. Bikin kamu down, merasa gak di support. Dan ini kita belum masuk sisi itu loh. Kita belum masuk kalo misalnya orang ada prekondisi psikologis loh. Hmm. Kita belum masuk tuh. Ya. Ada orang-orang yang menikah. Ternyata ada yang punya prekondisi psikologis. Itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena hubungan mereka gak bisa diluruskan dengan logika yang sehat. Hmm. Karena yang satu gak sehat logikanya. Itu lebih tricky lagi. Wow. Itu kalo saya boleh bilang. Saya di counseling mereka. Bisa bilang. Udah kan saya terima satu sama lain aja deh. Udah terima aja deh. Iya sih. Bener. Itu soalnya gini. Pikiran sehat gue gak bisa masuk. Iya. Karena yang satu misalnya depresinya parah banget. Sampai logika gak bisa masuk. Itu harus careful. Dan orangnya harus aware. Harus belajar untuk dia berjuang sendiri. Mungkin makan obat. Kuasa roh kudus. Itu kesemuanya harus holistic. Hmm. Nah itu. Panjang kalo kita udah bahas beginian. Gila lah. Hahaha. Tapi itu yang pentingnya tadi ya. Antara green flag. Yellow flag sama red flag. Kalo kita liat pasangan kita. Disini udah. Bahaya banget nih di red flag ya. Mesti. Kamu udah harus tau. Kamu. Jadi gini. Saya menemukan. Rata-rata orang yang nanya ke saya. Itu sebenernya mereka udah tau tuh red flag. Perempuan-perempuan tuh tau tuh red flag. Cuma pura-pura bego aja mereka. Hmm. Kenapa? Karena sayang. Iya. Karena sayang. Sebenernya sih mereka udah tau. This is not good. Mereka tau lah. Perempuan tuh gak sebodoh yang kita kira. Hmm. Mereka tau sebenernya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalo misalnya dari yang tadi lo bahas ini. Ini bisa menjadi sebuah batasan dong. Untuk kita punya keyakinan apakah lanjut menikahi atau tinggalin dia. Oh iya. Bisa banget. Kalo kamu dipukul udah berkali-kali. Cabut. Hmm. Kalo kamu udah dimaki berkali-kali. Kamu berhak cabut. Iya. Kalo kamu sudah kena abuse berkali-kali. Verbal mental abuse. Kamu berhak cabut. Karena itu untuk kebaikanmu sendiri. Hanya saja. Pastikan itu pas pacaran. Kalo sudah menikah itu janjimu dihadapan Tuhan. Itu lain lagi. Kamu harus perjuangin. Tinggal telan aja itu pil pahit. Ya mau kamu pil pahit. Itu bodohmu. Kamu gak mau denger sih. Pada waktu hamba Tuhan kirim itu. Ngomong kamu gak denger sih. Itu salah siapa coba. Masa nyalain orang. Itu own your mistakes. Own your decisions. Kalo orang boleh bilang. Kamu harus ambil decision itu ambil tanggung jawab disitu. Udah. Iya. Iya. Wow. Selain itu ada lagi gak bro? Apa sih yang menjadi batasan buat kita kalo misalnya kita bilang. Kayaknya gue harus stop dengan hubungan. Jangan langgar hukum negara. Maksudnya? Banyak hukum. Jadi gini. Hukum Tuhan. Itu standartnya lebih tinggi. Jadi gini. Hukum. Jadi ada dua hukum yang kita harus patuhi di bumi seperti ini. Nomor satu hukum Tuhan. Kedua hukum negara. Iya. Kalo misal dari awal dia sudah. Contoh ada satu nih ya. Ada satu influencer yang dia tuh trading trading dan akhirnya dia kan nipu banyak orang. Akhirnya dia akhirnya duitnya banyak gitu dan sebagainya. Itu bukan cuma langgar hukum Tuhan. Tapi itu langgar hukum negara. Kalo masih pacaran mendingan putus. Hmm. Kecuali kalo dia bertobat. Jadi gini. Kuncinya. Orang itu kalo kamu dia red flag. Tapi dia bertobat. Itulah yang perkara. Iya. Makanya kuncinya adalah salah. Wah nasti mau bertobat apa tidak. Betul. Kuncinya selalu pertobatan. Kita manusia itu semua bisa salah. Tapi pertobatan itu yang membuat kita tuh kembali di jalurnya Tuhan. Iya. Jadi kalo saya ditanya. Pastor red flag. Oh red flag dia gini mana ya. Saya bilang putus. Tapi dia gimana gini gini. Saya bilang gini. Kalo gak dia bertobat mendingan kamu putus. Tapi kalo dia bertobat. Dan dia buktikan. Dan waktu yang lama. Dan kamu. Dan dia konsisten terus-terusan. Ya. Silahkan kamu jadi lagi. Saya gak ngelarang. Saya cuma ini kan untuk kebaikanmu malih. Bukan buat kebaikan yang lain. Saya mah udah bahagia. Iya iya. Yang bodoh kan kamu yang gak bahagia. Kalo ada pertanyaan gini gimana. Tapi kan Pastor. Masalahnya. Saya tuh udah gak perawan sama dia Pastor. Nah itu kan juga beberapa kali tuh. Orang susah ninggalin karena itu. Betul. Nah maka dari itu. Kita harus balik lagi. Dia juga harus menjalani pemulihan. Dan dia sendiri. Si perempuan ini harus membangun pikirannya. Yang jelas bahwa. Kamu lebih dari selaku daramu. Hmm. Biar kebenaran itu memperdekakan kamu. Dan pada itu kamu ketemu. Laki yang masih selaku daram gitu. Jadi ini bukan buat kamu. Masih banyak laki-laki dewasa. Yang. Melihat perempuan gak cuma dari situnya. Iya benar sih. Dan juga memang ada laki-laki yang dulu pernah bandel juga. Jadi ngelihat yang. Dan oke. I'm gonna be very honest to you. Karena. Sebenernya di pangsa pasar ini ada. Cuma gak banyak orang tau. Banyak laki-laki sebenernya. Karena saya tau temen-temen saya banyak bandel. Enggak semuanya suka perawan loh. Mau tau gak kenapa? Karena kalau perawan. Terusnya gak jago. Iya. Ada loh. Angle itu ada loh. Iya. Justru kalau misalnya gue sama yang gak perawan. Ya jadi. Itu. Maksudnya pas menikah bisa. Berpengalaman. Berpengalaman. Jadi lebih happy gitu. Jadi gak usah penyusuan. Penyusuan bisa yang lain. Dan. Believe it or not. That angle exist. Iya. Di kota bestri itu ada. Hahaha. Oke. Jadi intinya kalau udah pernah. Dengan pacarnya. Dan tapi kalau kita lihat rat flagnya begitu banyak. Dan. Kita tau ini gak bisa. Mendingan kita. Stop juga ya. Kembalilah pada Tuhan. Bangunlah kembali identitasmu dalam Tuhan. Iya. Betul. Kamu punya pikiran. Kamu punya kesehatan. Kamu punya tujuan hidup. Tolonglah. Jangan. Kecilin hidupmu. Hisap darah. Iya. Itu. Wow. Oke. For the last nih. Pastor El. Menurut Pastor El yang sudah menikah. Dan menjalin pernikahan. Setelah beberapa tahun ini. Persiapan apa sih yang sebenernya yang penting. Yang mungkin nih harus diketahui lu generasi saat ini. Ya tadi kan emang udah kita bahas ya. Soal ngobrol apa segala macem. Tapi mungkin ada gak yang lain yang. Mungkin perlu diketahui dan perlu dipahami. Sebelum. Memutuskan untuk. Waduh. Do you want to marry me? Jujurnya gak sedikit sih. Jadi gini. Kalau sudah fase sebelum married. Ini banyak. Oke. Saya bacain satu-satu ya. Kira-kira. Karena ini yang saya lakukan juga. Oke. Jadi kan persiapan itu kan butuh waktu. Jadi kamu gak bisa siap sebulan dua bulan tuh gak siap. Iya. Kamu tuh persiapan tuh lama. Karena manusia itu layersnya banyak. Dan bahkan kadang ada hal-hal yang tadinya saya gak tau. Tapi gara-gara saya jadi sama dia saya jadi tau. Aku. Jadi memang manusia kan berkembang terus ya. Betul-betul. Misalnya nih ya. Ini yang banyak nih. Tagihan pengeluaran. Itu kami ngomong dari awal. Kamu bisa tagihan apa? Kamu di kartu kredit gak? Pengeluaran kamu sebulan berapa? Biar saya bisa hitung-hitung maksudnya. Kalau misalnya saya jadi kepala keluarga. Jadi duit dari gue doang gue harus keluar. Tiap bulan berapa? Rumah berapa? Misal apartemen berapa? Cicilan berapa? Itu kan harus dihitung. Karena kita ambil cicilan gak bisa pakai bahasa roh. Kiar apa-apa akan muncul gitu. Gak bisa gitu. Terus. Kalau mau punya anak. Gaya parentingnya seperti apa? Nah ini udah masuk parenting nih. Iya, iya, iya. Karena parenting itu another level. Ada orang bilang parenting harus. Gaya parentingnya demokratis. Permasalahannya. Anaknya bisa didemokratisin gak? Iya, iya, iya. Kita bilang didik lah menurut anak. Menurut jangan mempatut baginya. Semurut berarti yang menyimpan jangan itu. Setiap anak beda-beda. Ada anak didemokratisin malah duar hajar deh. Jadi itu harus dibicarain. Terus kredit sama utang. Ada utang gak? Dia terbiasa kredit card atau debit card gitu misalnya. Ada misalnya kredit card-kredit card nih. Contoh kredit card. Ada orang yang pakai kredit card. Untuk seluruh tagihan pengeluaran. Kenapa? Karena dia dapat mileage, dapat apa, dapat bonus gitu-gitu. Itu ada. Nah itu dibicarain. Iman. Sama-sama percaya Yesus. Angglenya bisa beda. Satu percayanya Yesus sikiya raba-raba. Satu percaya Yesus ada. Tapi kita harus tetap kerja keras. Ada yang percaya perpuluhan ada yang percaya enggak. Itu harus diobrol. Imanmu seperti apa? Terus cara hadapin keluarga besar. Nah itu dia. Nah itu tuh. Iya. Soalnya kadang gini. Ingat. Apalagi kalau kamu anak pertama. Kamu yang di keluarga baru pertama kali menikah. Kamu sama istri kamu baru pertama kali menikah. Ingat. Orang tau kamu juga baru pertama kali jadi mertua. Iya. Mereka kadang suka gak tau batasannya. Iya bener. Itu harus diingat tuh. Iya. Jadi gini. Kadang intervensi negara lain. Itu bisa aja terjadi. Baik. Dan mungkin sebenernya maksudnya baik. Baik ya. Cuma gak sadar aja. Iya. Itu harus dipikirin. Mau tinggal sama mertua apa enggak. Karena ingat pada waktu kita menikah kita punya teritorial. Kita punya kayak. Kita punya negara yang lainnya. Iya. Sebenernya menurut hukum intervensi negara lain. Tanpa diketahui itu bisa berakibat perang. Iya bener. Terus belum kalau suami. Laki. Kalau. Ibu. Istri berantem. Bella yang mana. Tuh. Hampus gak tuh. Maminya sama istrinya kan. Maminya sama istrinya. Itu kan itu bisa banget terjadi kan. Itu gimana. Itu makanya caranya ada yang harus keeping distance. Ada yang harus jadi jembatan. Tapi kalau mau amit-amit ya. Itu harus dipikirin. Itu kamu harus. Nah. Itu harus direnungin lagi firman Tuhan. Yang jadi satu tubuh siapa. Kamu sama istri kamu. Atau kamu sama ibu kamu. Itu harus dipikirin tuh. Nah itu nyaho lah. Pola asuh keluarganya seperti apa. Saya. Istri saya. Contoh. Pola asuhnya. Semua kerjaan sendiri. Saya juga kerjaan sendiri. Tapi dulu pas kecil. Saya ada. Neni. Pembantu. Pada waktu saya kecil. Jadi kadang. Misalnya istri saya suka beberes. Saya. Kadang habis makan. Suka lupa buang. Itu harus diobrolin. Iya. Trauma masa kecil. Kalau mau punya anak nilai kepercayaan. Mau diajarin anak-anak. Itu tuh banyak. Dan itu masih panjang sampai sekarang. Ekspektasi partner. Mau diperlakukan seperti apa. Contoh. Misalnya kamu pada waktu kamu di depan orang. Mau di becandain. Mau di becandain hubungan kamu. Atau mau di. Junjung tinggi. Laki. Ada loh. Laki-laki yang maunya dibilang. Suami saya tuh hebat. Suami saya baik. I love him so much. Ada yang laki-laki yang. Gue suka di becandain sama istri gue. Ah laki gue sama tidurnya suka lama gitu. Iya. Itu harus dibicarain. Karena setiap laki beda. Ada yang slow. Ada yang harga dirinya setinggi-tinggi kasih karunia. Ada. Iya. Ekspektasi finansial. Nah itu. Kira-kira. Ngatur. Perpuluhan. Percaya perpuluhan gak. Iya. Terus mau. Duit ini mau taruh dimana dan sebagainya. Masukin mana. Misalnya bibit. Atau masukin reksadana. Iya. Kamu tipikal yang forex. Atau yang lelet nih naikinnya. Itu. Perdomongin ya. Oh iya dong. Kalau satu sukanya pelan. Tapi pasti reksadana. Satu sukanya forex. Begitu ini jatoh. Ini stres ini. Kenapa kamu kondisi. Iya nama juga forex. Kayak kita gak pernah ngobrolin. Itu harus dikobrolin. Betul. Nah. Nah ini yang dua yang saya baru muncul. Catatan gangguan psikologis. Dan catatan sakit prekondisi. Ini harus dibicarain. Hmm. Saya menikahi istri saya. Tahu betul kondisi dia. Satu dia ada autoimun. Kedua dia ada GERD. Dan saya tau bahwa ada budget-budget yang saya harus keluarin. Karena pada waktu kalau autoimunnya lagi kambuh. Itu udah harus siap. Karena sakit tuh gak mudah. Asuransi. Hmm. Asuransi jomblo gak peduli. Begitu menikah baru sadar. Ternyata rumah sakit mahal ya. Berasa asuransi. Nah itu gangguan psikologis. Harus di cek. Ada sorry ya. Mentalnya gak sakit gak? Iya. Itu pernikahan susah itu. Iya. Bahasa kasih bahasa maaf. Itu ditelusun dan itu diobrolin terus menerus. Itu puyeng-puyeng deh. Tapi memang harus dibicarain. Karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Iya. Susah. Memang susah. Dan kadang pun juga pembicaraan itu kadang bisa berubah. Dan kadang memang harus berlangsung terus menerus. Kita sampai sekarang masih ngobrol kan. Betul. Karena idenya bukan cuma ngobrol hal itu. Ide nya adalah menghadirkan budaya sepakat dan diskusi. Iya. That's right. Memang harus begitu. Karena kita gak bisa. Kalau satu. Nah yang jadi masa kan di dalam rumah tangga. Kalau misalnya udah punya anak. Bapaknya bilang yes. Ibunya bilang no. Gitu bisa berantem. Anak kan manipulatif banget kan. Dia bakal cari mana yang bela. Dia bakal cari mana yang bela. Dia bakal cari mana yang bela. Anak lah. Hehehe. Nah itu. Itu hal-hal simpel. Tapi ya to talk about it. Makanya berkali-kali saya bilang. Gini laki. Eh suami saya harus satu tim. Gak bisa gak kamu harus belajar sepakat. Kalaupun kamu at least disagree sama suamimu minimal. Atau kamu disagree sama istrimu. Memang kamu give benefit of the dog. Dan juga kita tuh gak bisa ngerasa diri kita paling bener. Kalau gak berantem gak bisa habis. Bener sih. Gak bisa. Apalagi kalau salah satu merasa. Secara spiritual life nya lebih tinggi. Iya. Itu gak bisa itu. Karena. Saya gini. Saya hamba Tuhan. Istri saya kan. Dulu backgroundnya nyembah pohon kan. Tapi saya tidak sekali pun merasa bodoh. Saya nganggep remedia. Kenapa? Karena saya belajar banget. Dia seorang pemikir. Intuisinya tuh gak jelek. Jadi kadang. Tadi nih ya. Istri saya tadi. Sebelum saya jalan dia dia bilang. Kamu kayaknya mendingan naik mobil aja. Saya kan biasa keras kepala kan. Udah naik kereta aja males. Baru saya lima sepuluh langkah. Dua puluh langkah di depan. Dan merasa ini gunturnya begini. Saya mundur. I should have listened to my wife. Saya masuk dan. Han. Aku naik mobil aja. Tuh kan. Dia gitu. Bener sih bener. Istri itu intuisinya. Kenceng. So kalau istri kamu. Intuisinya kenceng. Dan juga memang itu. Gini. Memang gak masalah masuk akal. Tapi. You need to. You need to trust. Especially soal orang. Iya. Kadang kita mau deal bisnis sama siapa istri. Kalau misalnya ada deg-degan. Saya tuh. Bagi saya itu. Yellow more red flag gitu. Hmm. Kenapa dideg-degan. Berarti saya. Tapi saya masih peduli sama dia. Berarti saya harus jaga jarak. Iya. Saya tetap menghargai dia. Orang. Menghargai orang itu. Tapi I have to keep my distance. Iya. Itu istri saya tuh. Kompas saya. Iya. She is my compass. Dalam banyak hal. Saya udah seneng sama orang. Tiba-tiba. Han. Ini orang kayaknya agak. Ini gini 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 deh. Kayak. Oh gitu ya. I don't feel good. Matanya ini gini. Dia gini. Saya ngerasa kayak. Oke. I'm gonna keep my distance. Iya. Wow. Itu kompleks banget ya bro ya. Waduh. Hahaha. Jadi yang mau married nih. You have no idea. Oke oke. So pasti bang. Pasti anda diberkati banget dengan podcast ini. Apalagi buat kalian yang masih muda yang baru mau married gitu ya. Belajar banyak. Nanya banyak. Ngobrol banyak ya Pastor L ya. Dan mungkin kalo pengen tau lagi. Pengen baca ulang tadi apa yang Pastor L udah bagiin. Bisa langsung aja follow instagramnya Pastor L bisa banyak dapet insight-insight about relationship. Tapi shock pasti. Iya tapi shock. Hahaha. Memang dapet insight ya belum tentu berani dilakukan. Iya bener. Maka pasti gak semua berani. Itu susah memang. Ini hanya untuk itu. Bukan untuk orang pengecut sebenernya sih. Tapi orang yang married bisa relate. Betul. Orang menikah bisa. Ya harusnya kita ngomong gini dulu. Ya udah lah. Intinya kalo mau pernikahan yang berhasil ya harus berani untuk hard conversation. Harus berani. Biar mudah di kehidupan pernikahan ya. Saya gak pernah menyesali hard conversation saya di tahun-tahun pacaran awal saya. Kita pernah berantem hebat banget. Tapi setelah itu pernikahan kita sekarang ya hal-hal kecil yang bikin berantem. Udah. Sisanya kita pada waktu orang berantem hebat yang terpojok banget. Kita gak pernah terpojok. Iya sih. Saya dari awal udah terbiasa. Belajar terbiasa minta maaf. Laki kan kadang susah kan. Suka berbelit-belit. Saya bilang. Ya udah deh terima aja yaudah. Daripada berantem. Ya udah memang salah juga yaudahlah. Tapi gue punya satu ini sih bro. Punya satu quotes nih. Kalo istri senang rumah pasti tenang. Oh yes. Itu ya. Istri saya kadang kalo di jutek itu gue jalan aja. Gue nafas aja salah sih. Saya nafas aja salah. Kemarin contoh. Kemarin sempet. Saya kan lagi piara kucing kan. Kemarin lagi mau piara kucing lagi kan. Ada kucing saya baru nemu lagi. Istri saya muka di jutek. Karena ya ada isu lah. Sebenernya dia senang kucing juga. Cuma ada isu lah. Itu pas saya lagi abis urus kucingnya tiba-tiba dia ngeliat saya mukanya. Mukanya gelak. Oke. Gak jadi. Gue pasti making mistakes. Oke kita ngobrol. Kita diskusi lagi deh. Oke. Akhirnya dia setuju. Tapi kita akhirnya ya harus tau diri. Iya bener. Bahwa kita gak selalu bener. Jadi ego bujangan tuh jangan dibawa. Cara nikmat gini. Pernikahan dan jomblo itu dua musim yang berbeda. Dan kita setiap musim cara nikmatinnya beda. Udah gitu aja deh. Oke. Jangan lupa tak bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel Today's Message. Dan pastinya akan ada obrolan-obrolan serunya di episode-episode kita di minggu-minggu yang akan datang. Saya Osa Claudio pamit terdiri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus. P prestos.